Halo Halo teman-teman semua balik lagi bersama gue naruto x boruto ninja voltage lagi dan video kali ini gua bakal lanjut ya untuk memberikan tips ke kalian lagi di sini gua bakal coba ngejelasin gimana caranya menyelesaikan panel misi karena kemarin ada yang coba request untuk Bang coba bikin konten nyelesaikan panel misi yang baru lagi Bang karena disitu kan banyak pemula yang belum tahu juga cuy ya Oke jadi sini gua bakal coba kasih tahu gimana cara nyelesaikan ya karena ada beberapa misi yang bisa dibilang gampang-gampang banget sih menurut gue ya untuk yang sekarang karena disini mungkin banyak yang enggak tahu bahasa Inggris sama seperti gua tentunya dari sini gua bakal coba ngejelasin ya kita coba cuy satu persatu nah di panel misi ini ada dua misi yang baru ya yaitu ada part 2 panel misi lima tahun anniversary sama rondop ini cuy rondop panel misi ya yang punya nya Madara nih tapi gua disini udah komplit mungkin nanti di next video gua bakal coba bahas yang ini karena sini udah nggak kelihatan semua nih tapi gua bakal coba di akun yang kedua di next video cuy ya kita bakal bahas satu misi dulu cuy satu panel misi maksudnya nah dan disini ini gua udah beberapa nyelesaikan ya udah empat clear ya untuk misinya dan disini kita bisa dapetin untuk ninja kart ya kalau misalkan udah selesai semuanya dan ini menurut gua bagus sih lumayan ya buat nambahin status dan disini untuk yang pertama ya di misi yang pertama ini kari kalian disuruh menghabiskan untuk LP kalian LP itu apa Bang ini LP ya yang samping sino bait ini cuy ini LP saya poin energi kalian cuy ya kalian suruh habisin ini sekitar 150 kalau nggak salah deh 100 LP ya 180 LP ancu ya sekitar segitulah dan ini kalian habisin mau dimanapun misi manapun pokoknya kalian habisin cuy jadi disini gue saranin kalian auto aja deh pakai auto clicker cuy dan untuk misi yang kedua gua disini clear a ninjutsu enhance misi lima kali cuy nah disini kalian disuruh clear ninjutsu enhance ya untuk yang misi dan sini kita bisa klik detailnya langsung kita challenge dan ini gue tinggal satu kali lagi ya dia akan langsung membawa kalian pergi ke sini cuy ya dan sini untuk satu hari bisa kita dibatasiin itu dua kali battle jadi satu hari dua battle cuy ya jadi di sekitar tiga harian kalian bisa nyelesaikan misi ini cuy karena ini gua udah dua hari mungkin nanti gua bakal hari ketiga itu udah bisa selesai cuy gitu nih untuk misi yang kedua saya bakal lanjut ke misi yang ketiga ya panel misi nah ini misi yang ketiga ya ini gua udah clear nih gampang juga disini exchange lima kali untuk Shinobi kultu fashion mission di poin cuy ya dan disini kalian bisa pergi ke si misi ini terus disini ada yang namanya nah ini Shinobi kultu vision kultu fashion mission cuy ya nah disini ada ada exchange ya kalian disuruh beli cuy beli ya kalian suruh beli beli apa aja disini lima kali cuy bebas mau beli apapun disini cuy gue saranin sih beli yang perlu-perlu aja kayak contohnya nih Shinobi amulet terus juga expansion scroll training scroll kalian untuk linkboard penting banget cuy jadi ini untuk misi yang ketiga ya gampang banget ya Oke lanjut kita lanjut ke misi yang keempat cuy di di misi yang keempat ini di misi yang keempat clear the lima tahun anniversary searching nation nah ini disuruh menyelesaikan misi juga sebanyak lima kali ya di sini progres ya dan ini gue tinggal satu kali lagi nih langsung kita challenge nah ini untuk tiketnya ini gua nggak ada net cara dapet tiketnya gimana Bang cara dapet tiketnya itu kalian login harian cuy ya login harian login harian itu kalian udah udah bisa dapet mana nih nah ini dia login nah ini dia login harian dari sini ya nih kalian udah bisa dapat searching mission part 2 nah ini jadi setiap hari kalau bisa dapet satu tiket untuk battle cuy ya jadi kalian bisa nyelesaikan misinya cuy nah seperti itu untuk misi selanjutnya di sini misi yang kelima ini ini enhance ya a ninja kartu lima kali enggak ada cuy nya anjir ada ada cuy nya bahasa Inggris dong jadi ini kalian harus enhance untuk ninja kartu ya lima kali ya kalian udah tahu lah ya Enhan senin Jakarta seperti gimana kalian pergi ke Shinobi terus di sini ada ninja kartu terus di sini ada enhance cuy nah ini ini enhance ini level up untuk ninja kartunya bukan jutsu nya ya kalau jutsu nya itu disintesis cuy nah ini ini untuk level up jutsu nya ini untuk ninja kartunya cuy ini langsung kita enhance ya seperti ini bats bats enhance kalau bats enhance ini bisa banyak cuy sekaligus nah seperti ini cuy nah ini udah complete enhance ya jadi seperti itu ya untuk misi yang selanjutnya nah ini untuk selanjutnya disini unlock ability point nah disini disuruh unlock ability point unlock ability point tuh yang mana meng kalian pergi ke Shinobi lagi di sini terus ke Shinobi list kalau tadi ninja kartu sekarang Shinobi list terus disini ada yang namanya ability cuy nah yang di ability sini ya ini gue bakal kasih contoh di mana yang belum ya yang belum nah ini disini ya pojok kanan disini ada ability kalian klik aja nah disini kalian unlock kalian unlock sebanyak lima kali coy kalian klik aja tuh terus di unlock nah ini kalau kalian pengen buka semuanya disini unlock all ya semuanya langsung kebuka cuy statusnya banyak banget ya udah pasti makin GG Ninja kalian jadi seperti itu untuk misi yang unlock ability cuy kita next lanjut di misi selanjutnya ini lumayan sih dapat SB banyak ya 10-20 terus sama 20 lagi jadi 50 SB lumayan banget ya buat gacha nanti lanjut disini play ninja voltage secret screw lima kali coy nah dan sini kalian suruh nyelesaikan misi lagi nih kalian langsung challenge saja hang kalian langsung challenge disini nah ini ninja voltage secret scroll ya ini disuruh nyelesaikan misi ini ini tuh harian ya jadi satu hari tuh satu kali coy jadi kalian nggak bisa B bukan betul nyelesaikan misi ini setiap setiap waktu gitu jadi cuma dibatuhin satu kali satu hari cuy ini adanya dimana sih misinya kita bakal cek di sini oke kita keluar dulu lah ngebak kocak bentar ini agak ngebaknya jaringan gua coy Wow ngelak coy ini lagi loading up ninja voltage secret rule ada dimana sih biar kalian tahu juga ya jadi kita keluar dulu dan disini kalau nggak salah di deket ini deh misi tadi atas panel mission ya kita bakal coba cek untuk si ninja voltage nya nah ini dia itu adanya di nah disini coy yang gede ini nah yang panggung nah kalian klik aja seperti ini dia adanya disini cuy nah ninja voltage script school Oke nah itu untuk yang misi itu cuy ya ninja voltage dan disini untuk ninja ini aja misi selanjutnya disini ada play the ninja card set kuis lima kali cuy nah ini hampir sama ya ini sama aja maksudnya sama ninja voltage ini misinya kita langsung challenge aja oke kuis ya berarti ini dia cuy ini sama seperti ninja voltage yang tadi cuy ya tadi jadi disini kalian nyelesaikan misi harian juga ini mah ini misi harian cuy ya ini namanya misi ada harian jadi satu hari tuh satu kali risetnya tuh jam 4 sore cuy kita lanjut di misi selanjutnya disini di misi selanjutnya disini ada harian terakhir sini play pick race lima kali cuy sama seperti kedua misi ini dia itu adanya di misi yang tadi kalian suruh balapan babi ya nah ini suruh balapan kalian pilih yang mana jadi mau menang mau kalah itu sama aja yang penting kalian udah diselesaikan misinya cuy nah seperti itu ini sama aja misinya seada di tempat yang tadi cuy ya Nah jadi kalau misalkan udah udah selesai semua kalian bisa dapet ninja kartu er ninja kartu er ya tapi gua berharap sih sebenernya mr anjir gua pikir gua pikir bakal mr ya nggak taunya er cuy nah disini kalau udah selesai semuanya jadi kalian bisa dapetin era boruto ya ini tuh nggak ada jutsunya jadi buat status aja nih kuning bagus jadi ini disini udah selesai semua ya karena disini untuk misinya tuh harian cuy jadi gua nggak bisa selesaiin langsung satu hari ya seperti panel misi yang sebelumnya jadi setiap hari kalian jangan lupa untuk login dan menyelesaikan misi yang ada di sini nah ini kalian klik aja ini ada di sini semua nih nah ninja kartu pikres terus sama nah ninja voltage ya ninja quiz juga jadi ada tiga di situ cuy nah jadi untuk misi yang ini udah clear ya jadi gampang banget kalau untuk misi yang rondo mission ini mungkin di next video bakal gua bahas ya jadi komen aja di kolom komentar Apakah gua harus langsung lanjut ini ngelesain misi ini ya bahas misi ini dan juga langsung komen di bawah cuy ya gue jadi sekian dulu video kali ini jangan lupa di like komen dan subscribe ya gue udah kasih info untuk gimana caranya ngelesain panel misi terbaru cuy ya dan juga jangan lupa di lesa share ke temen-temen semuanya agar gua makin semangat untuk upload video terbarunya cuy ya guna lupa mitri sampai ketemu di video selanjutnya Kimi no toriko ni notte shimai wa kito kono natsu wa jujitsu suru no moto uwasa no dreaming ga wasureta iseh demokin mati wa tatai deshimai wa ii tika sama yume wa